Lokasi karantina terpusat yang disiapkan dalam menangani pasien COVID-19 memiliki sejumlah syarat. Berikut penjelasan langsung Juru Bicara Satgas COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnoldo Stiniap. Juru Bicara Satgas COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnoldo Stiniap mengatakan, standar suatu tempat karantina pastinya wajib menjaga kenyamanan dengan tingkat pengawasan yang tepat. Selain itu faktor penunjang lainnya seperti sumber air bersih dan sarana lainnya harus tersedia. Menurutnya kontrol atau pengawasan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena pernah terjadi di suatu daerah, kedapatan pasien yang sementara menjalani masa karantina, melakukan aktivitas yang bersalahan dengan prosedur. Di sisi lain, kebutuhan seperti makan, minum juga harus diatur. Ini bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman, terus kemudian ada pengawasan yang betul-betul dilakukan. Jadi bisa saja tempat tinggal kemudian tidak diawasi, itu akan jadi permasalahan baru. Jadi tetap harus ada tempat yang nyaman atau repositatif, memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal, misalnya air bersih, terutama air bersih ya, air bersih dan sarana yang lain, dan harus betul-betul diawasi, diawasi, dipantau supaya teman-teman masyarakat kita yang berada dalam tempat tersebut, karantina tersebut, tidak dengan bebas untuk keluar masuk. Karena bisa saja terjadi di tempat lain pun pernah terjadi, mereka sudah di karantina, tapi mereka keluar lagi. Jadi syarat pertama itu ada tempat yang repositatif, dan ada pengawasan. Masalah kebutuhan, saya kira itu bisa diatur, apakah kebutuhan itu semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah, atau misalnya untuk kebutuhan makan, bisa dibawa juga oleh keluarga. Lebih lainnya, Dr. Arnoldo Stiniab juga menambahkan, khusus ruangan karantina, maksimalnya hanya ditempati oleh dua orang, dan tidak diperkenankan untuk ditempati banyak orang. Alasan di balik penempatan dua orang pada saat turuangan, bertujuan untuk mengantisipasi penularan dan membentuk suatu klaster tersendiri. Dikatakannya, dalam pelaksanaan pengaturan dapat ditentukan masing-masing daerah, secara efektif, sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kan sebenarnya fasilitas penularan bergantung dari masing-masing daerah, tapi yang paling penting misalnya diatur supaya jangan sampai di dalam satu tempat itu, ada jumlah orang lebih banyak. Mungkin paling maksimal dua orang dalam satu ruangan, kalau lebih dari situ, dan kemudian salah satunya atau dari beberapa orang di situ yang ada positif, itu bisa menjadi klaster tersendiri sebenarnya. Kita bisa menciptakan klaster tersendiri, kalau misalnya dalam satu ruangan ada lebih dari beberapa orang, terus kemudian protokol kesehatan yang tidak betul-betul dilaksanakan, itu nanti bisa jadi klaster ya, klaster karantina tersendiri. Gifanli Frans mengabarkan, selamat menikmati. Terima kasih.